Jadi banyak banget temen-temen yang nanyain kenapa sih asal-muasanya gimana sih kok bisa pindah ke Kanada Ngapain disana terus gimana caranya pindah ke Kanada Jadi asal-muasanya sih karena Hey guys welcome back to my youtube channel so today I'm gonna talk about immigrate to Kanada But today I'm gonna talk in Indonesia because I have a lot of Indonesian friends chatting and asking me to speak in Indonesia Specifically because I think it will be easier for them to understand what I'm saying But I will put the subtitle here so you can understand what I'm saying as well So Jadi banyak banget nih temen-temen yang nanyain kenapa sih asal-muasanya gimana sih kok bisa pindah ke Kanada Ngapain disana terus gimana caranya pindah ke Kanada Jadi asal-muasanya sih karena Ini kayak cita-cita waktu masa kecil kali ya Jadi kalo misalnya liat film tuh di luar negeri kok kayaknya asik banget ya tinggal di luar negeri ya kan Keren gitu kan abis tuh kayaknya tinggal di luar negeri tuh tinggal di negara maju ya kan Abis tuh landscape-nya bagus abis tuh beautiful countries ya kan Abis tuh kelihatannya juga gak ada korupsinya abis tuh juga ada saljunya ya toh dibandingin di Indonesia yang panas banget gitu kan Jadi waktu tuh kayak aku kayak set my dream gitu Jadi aku tuh waktu kecil jadi kayak Cita-citanya pengen tinggalnya di luar negeri gitu kan Abis tuh Moving forward Kayaknya waktu tuh juga gak pernah Bener-bener Sampai Serius waktu udah gedenya kan Mau ke luar negeri Tapi waktu aku sudah abis married Sekitar beberapa bulan kemudian All the sudden kita tuh kayak ngambil keputusan Ayo moving ke luar negeri gitu kan Jadi asal-masalnya sih Maunya pindah ke US gitu kan Cuman waktu tuh kita tau banget Kalau ke US tuh agak susah gitu loh Mau secara imigrasi tuh susah Mau dapet visa susah Mau dapet walking permit Atau study permit juga susah gitu kan Jadi kayaknya aduh gimana ya caranya gitu deh Jadi kita cari tau Eh ternyata kalau di Kanada tuh Lebih gampang gitu kan Lebih gampang untuk imigretnya kan Abis itu kalau misalnya Lewat jalur sekolah Kalau misalnya salah satu suami Atau istri sekolah Salah satunya lagi tuh bisa dapet walking permit Jadi itu benefit banget Kalau misalnya kalian itu Suami istri ya kan Nah Jadi waktu tuh akhirnya kita Mutusin Kita keluar negerinya ke Kanada aja Jadi aku yang sekolah duluan Abis itu suami bekerja Karena dia bisa dapet walking permit secara legal Nah Persiapannya Kalau mau ke Kanada itu Cukup cepet sih waktu itu Dari kita Ngambil keputusan sekitar Januari 2014 kan Abis itu Kita Bener-bener sudah sampai di Kanada nya April 2014 Jadi gak lama-lama amat sih Itu prosesnya dari Apply sekolah Apply visa Terus nyampe sini gitu kan Jadi selama persiapan itu Kita juga sambil cari-cari tempat tinggal segala macem Nah Banyak sih Kalau disini memang agak susah Kalau mau cari tempat tinggal Generally speaking ya Soalnya Kalau misalnya Cari tempat tinggal disini tuh Gimana ya Landlord nya tuh kayak Kerempong lah pokoknya gitu loh Jadi Suka minta kayak background check Minta Kadang ada juga yang minta Cek satu tahun di depan Ya kan Minta status segala macem Abis itu Ada juga nih Waktu selama bantuin temen tuh Juga Temen nya Pas mau pindah sini Dimintain Rekening bank Bukan rekening bank sih Kayak check ya Check selama setahun di depan ya kan Tapi Ketika mau buka bank Rekening bank disini Dimintain alamat Nah Sedangkan gak punya alamat juga kan Karena mau apply tempat tinggal Harus punya rekening gitu kan Jadi kayak Buah si Malakama juga gitu Jadi kayak gak Gak jelas mau gimana gitu kan Nah Tapi memang Puji Tuhan banget Waktu kita Mau pindah sini tuh Memang semuanya dilancarin gitu loh Jalan nya tuh Jadi kita tuh pas Mau pindah sini Aku cari cari di cracklist aja sih mestinya Jadi kayak Itu kayak listingan Banyak listingan untuk orang jual beli segala macem kan Bisa juga kayak lewat KGG segala macem Nah Waktu tuh kebetulan aku lewat cracklist Aku kontak orang Aku bilang aku mau kesana tanggal segini gitu kan Abis itu Tapi aku gak mau bayar down payment Biasanya orangnya disini selalu minta down payment gitu loh Nah Kok ya kebetulan orang ini ya oke oke aja gitu Dia bilang Kalau misalnya kamu pegang omongan kamu Untuk datang kesini tanggal segitu Aku juga bakal pegang omongan aku Untuk keep Ruangannya itu untuk kamu gitu kan Jadi Yaudah gitu aja sih Jadi Tanpa down payment segala macem gitu loh Abis itu Udah nyampe disini kan Aku sekolah gitu kan ceritanya Jadi sekolah nya tuh ngambilnya Pertama tuh ngambil English program dulu gitu Jadi Kalau misalnya disini kan Kalau mau sekolah pasti harus pakai bahasa Inggris gitu kan Terus abis itu dari Inggris Abis itu sekolah Nah Inggrisnya itu Macem-macem Itu tergantung dari Programnya yang kamu mau ambil Kalau misalnya kamu mau ambil diploma Itu biasanya Inggrisnya agak lebih gampang Abis itu kalau misalnya College Atau University itu juga beda lagi Terus programnya juga beda-beda lagi kan Nah kebetulan yang aku ambil waktu itu Aku mau ngambilnya post graduate Jadi Inggrisnya agak lebih tinggi sedikit dibandingkan Ngambil diploma Tapi agak lebih rendah dibandingkan Ngambil University gitu loh Nah Inggrisnya waktu itu Pas aku ngambil Ngambilnya langsung di sekolahnya Langsung Banyak juga sih yang nanyain Kenapa kok ngambil Inggrisnya Ambil di Indonesia aja Kan lebih murah Iya bener banget Kalau ngambil Inggris di Indonesia Memang lebih murah Tapi Memang setiap orang personal opinion ya Beda-beda Jadi kalau menurut aku Karena Sekolah disini Kalau Inggrisnya tuh Lebih intensif Jadi kalau misalnya disini tuh Waktu tuh Pas yang aku ambil Itu senang sampai Jumat Gitu loh Dari pagi sampai malem Udah dari pagi sampai malem Habis tuh Malemnya masih ada tugas lagi Besoknya masih ada ujian lagi gitu loh Jadi Bener-bener digembleng banget loh Sekolah Inggrisnya gitu kan Kalau dibandingkan di Indonesia Aku nggak tau ya Kalau nggak salah Setau aku sih Seminggu paling dua kali ya Mungkin yang intensif Juga ada yang Mungkin Seminggu lima kali Tapi mungkin Perkali datang Cuma dua jam Nah Sedangkan disini tuh Bener-bener dari pagi Sampai sore Gitu loh Dengan topik yang berbeda-beda Dengan cara yang berbeda-beda juga kan Programnya Untuk Inggrisnya tuh Jadi bener-bener Gembeng banget Nah Terus dari Inggrisnya sendiri tuh Setiap sekolah beda-beda Kalau yang di sekolah aku Waktu tuh Ada delapan level Nah Waktu mau ngambil Inggris Dites dulu Kamu masuknya level mana Nah Waktu aku masuknya Level tujuh Dari delapan level Jadi cuma dua level Itu tiga bulan Nah Habis tuh selesai Aku sekolah kan Sekolahnya tuh Satu tahun aja yang aku ambil Biar nggak kelamaan gitu maksudnya Kalau satu tahun tuh Disini dua semester Delapan bulan Jadi nggak lama-lama amat sih Nah Kalau misalnya selama Sambil Sambil sekolah Juga bisa sambil kerja Di sini dikasih work permit gitu Untuk student gitu kan Tapi work permitnya tuh terbatas 20 jam aja seminggu gitu kan Nah Tapi kalau spouse kamu Istri atau suami kamu bisa tetap dapat working permitnya full time Jadi 40 jam gitu seminggu kan Nah Nah Waktu itu Waktu itu saat kita dateng sih Minimum wage share itu 10,25 per jam Nah kalau sekarang sih lumayan ya 14 dolar per jamnya gitu loh Ehm Kalau misalnya let's say Kalau kamu dapatnya yang minimum wage ya Kalau misalnya bisa dapat 40 jam kerja Ehm untuk spouse kamu tuh misalnya Itu kalau aku calculate Sekitar 560 dolar Per minggunya Ya kan Kalau misalnya sebulan Berarti bisa dapat 2.240 Kalau misalnya dari kamunya Ehm misalnya kamu studentnya kan Itu kan cuma 20 jam 20 jam kalau sekarang 14 kali 20 Itu 280 per minggu Jadi misalnya sebulan Bisa dapat Ehm 1.120 kan Nah lumayan sih jadinya Ehm Jadi ya buat bisa bantu-bantu buat bayar rumah sekolah juga Atau misalnya buat biaya hidup di sini kan Ehm Memang sih di sini biaya hidup sama uang sekolah gak murah juga gitu loh Ehm Tapi lumayan membantu gitu Ini ya kalau misalnya aku calculate Ehm Untuk misalnya spouse kamu Dapat 40 jam working permit Ehm full time Selama kamu 20 jam kerja Bisa dapat Ehm Berapa nih Ehm Ehm Tapi belum potong pajak ya Tapi ya lumayan banget sih Ehm Bisa bantu-bantu untuk biaya hidup Untuk nama-nama uang sekolah juga kan Ehm Sekarang masih lumayan Ehm Misalnya dibandingkan dulu aku datang Ehm Ehm Aku kan cuma dapat setahun Ehm 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 Kalau misalnya kamu punya pengalaman kerja 2 tahun Agak lebih tinggi lagi gitu kan Nah Tapi karena di sini tuh cari kerja kan juga gak gampang guys Nah kalau misalnya kamu tuh punya working permitnya setahun Memang kebanyakan sih gak cukup gitu loh waktunya Karena dari cari kerjanya aja sudah berapa bulan gitu kan Memang kebanyakan sih teman-teman aku tuh yang cuma dapat working permit 1 tahun Gak bisa dapat kerja di sini Jadi ehm Kebanyakan dari mereka pulang gitu loh ke negaranya masing-masing Nah Puji Tuhannya waktu itu aku sih dapat kerja lumayan cepet Tapi ehm At some point kayaknya memang aku butuh perpanjangan waktu 1 atau 2 bulan lagi lah Waktu itu kurang lebih Jadi waktu itu aku sekitar kerjanya sekitar 10 bulan Eh aku kurang sebulan lagi loh Waktunya perminta aku mau habis Nah sedangkan mau nge-play PR kan gak bisa gitu kan Karena poin aku kurang cukup kan waktu itu Jadi akhirnya aku akalin suami aku Aku suruh sekolah lagi gitu loh Jadi kalau misalnya suami aku sekolah Aku gak dapat working permit lagi kan Jadi perpanjangan kan Karena kayak yang tadi Kayak waktu di awal lagi Aku sekolah dia yang dapat working permit Jadi sekarang dia yang sekolah aku yang dapat working permit gitu loh Nah Tinggal dibalik aja sih Nah jadi waktu itu dia sekolah 1 tahun Aku dapat working permit setahun Kalau misalnya dia lulus sekolah Dapat working permit setahun lagi Aku dapat working permit setahun lagi Jadi totalnya 3 tahun juga gitu loh Cuman memang karena waktu itu aku cuma butuh perpanjangan waktu Cuman sebulan 2 bulan Akhirnya Waktu selama dia sekolah Aku sudah bisa nge-play permanen resident gitu loh Nah Nah bagian yang paling menarik nih Banyak yang nanyain juga Gimana sih caranya nge-apply PR permanen resident di Kanada ini Nah jalurnya disini banyak banget Karena memang government disini support banget untuk imigren ya Jadi Ada yang namanya express entry Abis itu ada juga yang self-employed Atau bisnis Kalau misalnya kamu mau buka bisnis disini Kamu bisa nge-play visa bisnis Abis itu Ada juga yang namanya family sponsorship Nah tapi family sponsorship itu Biasanya sih Dari orang tua yang misalnya sponsor anaknya Atau anaknya yang sponsor orang tuanya Aku gak pernah denger sih Kalau misalnya kamu sponsorin sibling itu Biasanya sih gak bisa Atau saudara itu gak bisa Kalau misalnya kamu punya saudara yang ada di Kanada Memang kamu bisa dapat poin khusus disitu Tapi poinnya gak tinggi-tinggi amat Aku kurang tahu berapa Kalau gak salah sekitar 5 atau 10 poin gitu kan Dari beratus-ratus poin yang kamu butuhkan Untuk eligible apply Nah Ada juga yang namanya jalurnya PSW Itu PSW itu personal support worker Nah itu sih biasanya ada sekolahnya sendiri Itu seperti jagain orang tua Atau jagain disabled people ya Jadi orang yang cacat gitu kan Biasanya abis itu Dari bosnya itu yang sponsorin Nah tapi lebih detailnya lagi Aku kurang jelas juga gimana Karena aku gak lewat jalur itu Terus ada juga yang namanya jalur refugee Nah refugee itu Kalau aku sih gak saranin ya guys Soalnya kan refugee itu biasanya Jelek-jelekin negara gitu kan Jadi yang jelek-jelekin Indonesia gitu Jadi kalau aku sih gak Gak saranin banget Kita harus cinta Indonesia Balik lagi yang tadi aku sebutin Express Entry Nah Express Entry itu ada dua macam Nah itu yang satunya CEC Itu Canadian Experience Class Adanya satu lagi Federal Skill Worker Nah Canadian Experience Class ini yang paling umum Jadi yang paling banyak orang pake jalurnya Termasuk aku Nah Itu jalurnya tuh Dengan cara Sekolah gitu kan disini Jadi kalo misalnya kamu sekolah Aduh kamu kerja disini Itu kamu dapet poin-poin khusus disini kan Nah jadi Karena kan kamu spend money kan disini Jadi Government kan seneng dong Kalo misalnya ada Imigren yang bawa uang gitu kesini gitu ceritanya Nah Dari situ Kamu bisa gain point juga Kamu bisa dapet point juga Dari sekolah kamu Dari kerja kamu disini kan Kayak aku sebutin tadi gitu loh Nah Terus abis itu yang Satunya lagi Yang namanya Federal Skill Worker Itu Banyak juga orang yang dapet PR Tanpa sekolah Atau kerja disini gitu loh Salah satu caranya ya Imigrennya harus bagus banget gitu loh Jadi Kalo misalnya kalian lihat tuh ya Di Link Government Mereka banyak juga yang invite orang-orang yang Untuk ngeplay PR disini Karena inggrisnya mereka tinggi banget Jadi Mungkin Dari governmentnya mikirnya Oh Karena inggris kamu bagus Kemungkinannya Untuk dapet kerja disini Gak sulit gitu loh Tapi biasanya sih memang harus tinggi-tinggi banget gitu kan Pokoknya Yang paling penting itu Nomor satu Inggris Apapun Apapun jawabannya Apapun caranya Inggris kamu harus bagus banget Disini tuh Jadi Meskipun kamu lewat jalur CEC Kanadian experience class Meskipun yang kayak aku lewatin Inggris kamu juga harus tetap di test lagi Ketika kamu mau ngeplay PR gitu loh Dan itu harus cukup tinggi Nah Abis itu Faktor kedua lainnya Yaitu Yang Dapat skor lumayan bagus itu Lumayan tinggi Kalo misalnya kamu punya Education background sama working experience di Kanada Tidak Abis itu Faktor lainnya Yaitu Umur sama family member Kalo misalnya kamu punya family member disini Tapi itu gak terlalu ngefek sih Umur tapi lumayan ngefek loh Kalo misalnya kamu diatas 30 Itu Poinnya turun terus Jadi setiap tahun Umur kamu nambah Poin kamu turun 5 poin Tapi kalo misalnya kamu di bawah 30 tahun Mungkin karena dianggap masih produktif kan Nah Sampai umur 30 kalo gak salah ya Itu Poin kamu naik terus 5 poin setiap tahunnya Jadi misalnya kamu umur 25 sama umur 30 Poin kamu tinggian umur 30 gitu loh Untuk keterangan lebih lanjutnya Kalian bisa cek di link governmentnya langsung Aku masukin linknya di deskripsi di bawah ini ya Abis itu Kalo misalnya kamu sudah masukin profil kamu Kamu kan ceritanya di PRnya Kamu nanti di invite kalo misalnya memang skor kamu udah tinggi Nah kalo misalnya sudah di invite Udah disetujui sama government Kamu bisa langsung cek kesehatan Background cek Masukin di jasa kamu Pokoknya macem-macem lah yang dokumennya harus kamu submit Pokoknya seperti untuk membuktikan kalo yang profil kamu tuh bener yang kamu masukin itu Nah Jadi Sampai sini aja guys Nanti kita bicarakan tentang Kanada di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe for the next video Bye Bye